Alhamdulillah Sekaligus kita mengikuti praktek pensucian kalbu Bicara tentang zikir pembelah kalbu Sangat erat kaitannya dengan ketuhanan Kita sebagai manusia Apalagi manusia beragama Yang beragama Islam Meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah sangat menyayangi makhluknya Allah utus rasul kepada kita Dengan membawa kitab suci Al-Quran lengkap Tidak ada satupun yang tertinggal dalam Al-Quran Urusan ukrawi merupun urusan duniawi Allah memerintahkan agar semua makhluk ini Menjadi hambanya yang baik Dan menjadi khalifahnya yang baik Tetapi ternyata Untuk menjadi hamba Allah yang baik itu Tidak mudah Karena ada gangguan-gangguan yang sangat besar Gangguan yang pertama atau Awaiq yang pertama adalah Nafsu Nafsu itu diri kita sendiri Yang kedua adalah sesama manusia Disebut di dalam Al-Quran Minal jinati wan nas Yang ketiga adalah kebendaan Andaikan dia tidak dikendalikan dengan baik Yang keempat adalah Syaitan Syaitan jangan dijadikan nomor satu Nomor empat Kata Syaitan Terima kasih telah mengembalikan dengan baik Allah telah memilih salah Seorang hambanya Hadrati Syekh guru kita Untuk menjadi seorang mursyid Mencapai tingkat mursyid Yang diberikan kewenangan Kemampuan untuk membina umat Mengurusi kalbunya Mengurusi rohnya Melawan nafsu bukan hal yang mudah Bagaikan kita diberi singa yang masih buas Dia harus dilatih Untuk menjadi singa sirkus Yang bisa benarin manis Dan bisa mengembirakan Begitupun nafsu kita Tidak mudah Lihat di dalam kitab Tengwirul Kulub Anad tarakya mim makamin ila akharolabuddala kaminal musallik Untuk meningkatkan Kualitas atau makamat Nafsu seseorang pada tingkat yang lebih tinggi Itu harus dibimbing oleh orang yang arif Yang musallik Yang mampu membimbing orang lain Dia sendiri harus sudah sampai Menembus empat lapis alam Mulki, malakut, jabarut, lahut Dia sendiri harus sudah menembus dirinya sendiri Jismaniahnya Rohaniahnya Sultanahnya Dan ruhul kudsinya Zikir yang dibimbingkan beliau Bukan sebatas zikir Bacaan lidah Bukan sebatas zikir mencari pahla Tapi zikir untuk Menembus kalbu Yang dimaksudkan zikir membelah dada adalah Bukan dada yang ini Dalam ilmu sastra disebut begitu Jadi dada ini tempatnya yang dimaksudkan adalah Kalbunya Zikir yang mampu menembus kalbu Yang mampu membawa Ruh kita Untuk menghadap ke hadratillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!